Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Masih bersama saya Mr. Z bicara Sahabat masih ingat sosok Prabowo Febrianto Pelapor yang melaporkan Kasus Mbak Imbuong Siapakah dia sebenarnya Dia adalah sosok advokat Yang mengatakan bahwa Sebagai pengacara melaporkan Mbak Imbuong Itu dari podcast Deddy Corbusier Kita sudah lihat bersama ya Kemudian juga dari berbagai konferensi pers Dia juga tampil sebagai pengacara yang melaporkan Mbak Imbuong Nah kira-kira Adakah dari sisi lain Dari Apa namanya Prabowo Febrianto Di jejak digital kita Temukan nama Siapa namanya Prabowo Febrianto Apakah benar Dia orangnya Ataukah ada orang lain lagi Mari kita lihat bersama Ini adalah Sosok Pengacara ya Yang katanya pengacara Yang melaporkan Mbak Imbuong Yang ini adalah data Yang bisa ditemukan di internet ya Dia adalah Alumni dari Mahasiswa Hukum Tata Negara ya Hukum Tata Negara Atau dalam Jurusan di fakultasnya Namanya Siasah Sari'iyah Siasah Sari'iyah Ya ini adalah Data skripsinya Ya diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Sari'iyah Ya Dalam Ilmu Sari'iyah Ya Oke Nama Prabowo Febrianto NPM 1621020127 Jurusan Hukum Tata Negara Siasah Sari'iyah Ini Hukum Tata Negara Nanti Kalau dia terjun Di bidang pidana Ya Beda ya Beda urusannya Ya Beda Urusannya Bukan hukum Tata Negara Ya Dari Fakultas Sari'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1441 Hijriah Atau 2020 Artinya Wisudahnya Ya mungkin 2020 Atau 2021 Ya Ini Tulisan-tulisan Karya Karya Skripsinya Surat Pernyataan Ini Prabowo Febrianto Jurusan Siasah Jurusannya itu Siasah Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Judulnya Analisis Fikih Siasah Terhadap Larangan Bagi Mantan Narapidana Untuk Mendaptar Calon Pegawai Negeri Sipil Itu dibanding Dari Pasal 27 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Ini Tanda tangannya Ya teman-teman Bandar Lampung 14 Juli 2020 Untuk S1 nya 14 Juli 2020 Susun Skripsi Artinya Kalau sekarang ini Baru 2 tahun Menyandang S1 nya Kalau Sekarang Menyandang S1 nya Pengacaranya Sudah ada izin Atau Belum Belum Ini ya Belum Dideteksi Ini ya Namanya Prabowo Febrianto Fab Prabowo Febrianto Yang melaporkan Mbak Imbong Mbak Imbong Tamatan Dari Luar Negeri Dilaporkan Oleh Prabowo Febrianto Mbak 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 3 5 5 6 5 8 11 12 12 12 13 ini tertulis Prabowo Febrianto SHMH kalau dia tamatan 2020 MH nya dapat dari mana, terus advokatnya bagaimana, sudah praktek atau belum ya silahkan ya sahabat menilai ini tertulis Prabowo Febrianto SHMH tahun 2020 SH nya, terus MH nya 2020 ini sekarang baru 2022 loh ini ya, sosoknya ya teman-teman ya kita sudah memberikan supaya somati sampai dua kali sama bersama dan dua kali sudah kita kirim ke Allah atau pembaik tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan atau balasan yang kita mau adalah balasan tertulis atau melalui email bukan melalui DM seperti ini jadi ada beberapa akun Instagram yang menghubungi saya tetapi karena sifatnya tidak resmi jadi saya tidak teranggapi walaupun dia mengakui itu dari pihak mereka yang mungkin ada beberapa di sana yang mengajak bertemu atau minta maaf secara lengkap tetapi dalam hal ini sampai-sampai tidak saya balasan sampai-sampai kita melaporkan jugaan ini ada di pasal 23 ayat 3 di pasal 25 ayat 3 dan RSI nomor 19 tahun 2015 di nomor 19 tahun 2018 tentang IPP terus pasal 22 kalau dan selanjutnya pasal 14 ayat 1 dan nomor 19 tahun 1946 dengan hukuman atau hukuman penjara setinggi-tingginya itu 10 tahun dan di pasal 22 kalau itu satu tahun 42 lalu ini garing B garing 598 garing garing 2022 garing SPKT garing organisasi berjaya ini laporannya laporannya kita silik tadi di sini di sini ini adalah di opinion selanjutnya bukti-bukti rekam layak itu ada di PSP sudah kita lakukan Tapi ini ada sepertar juga Di sini mukti-mukti Bahimu dan Allah melakukan prank Vakoran ADP Di kepolisian Jadi yang kita lihat ada Ada apa namanya Waktu prank Waktu siapa si Bahim bilang Kenapa polisnya terkaya lagi Jadi banyak pak Jadi WTE itu kan Tidak harus Menjemahkan oleh seorang Tapi institusipun teman-teman cemaran Jadi di sini kita lihat Ya banyak pak Lekam layar yang kita adukan Dan ini juga Bukti bahwa Bahim mengakui Dengan adanya dia datang ke konteks Minta maaf Menurut saya personal Karena waktu dia datang ke konteks Yang dia minta maafkan itu Kita tidak tahu Minta maaf Secara pabrikkan Atau apakah Jadi yang kesimpulan ini Kita menyimpulkan Bahwa dengan adanya Bukti yang saya tunjukkan ini Bahimu mengarah pada Perbuatan pidana Perbuatan laporan Palsu Sebagaimana dimaksud Pasal 220 Kita berlangsung Pidana Yang menyatakan Bahwa siapa Menteritahkan atau Mengajukan bahwa Kalau dilakukan suatu Perbuatan pidana Padahal melakui bahwa Itu tidak dilakukan Biasanya dengan pidana Paling lama Satu mali Satu bulan Saya dari bawai Mengetahui Padahal itu Tidak dilakukan Jadi Itu yang dilakukan Mereka Mereka Membuat video tersebut Dengan sadar Dan akal sehat Betul loh Nah Tetapi Dia tidak tahu Bahwa Di balik video itu ada Ancaman pidana untuk mereka Sebenarnya kita lanjutkan Legal Opinian kepada Tim Dari Polder Pujaya Itu Hasil Legal Jadi Kita Bila Perkarakan Kita Kanyukan beberapa Pasal Mengkait Pasal Dari Pendidikan Baik Nanti Di Kita Menurut Itulah hasil Penelusuran Dari Jejah Digital Apakah ini benar-benar yang Persangkutan Atau bukan Saya hanya menyajikan Apakah Benar yang persangkutan Atau tidak Untuk itu Sahabat Silahkan sahabat Lakukan juga Penjejakan Mengenai Sosok Siapa saja Karena di dalam internet itu Banyak Sudah tertulis disitu Jejak-jejak Digital Daripada Personil-personil Atau person to person Dari Siapapun Ada di Di Internet Silahkan sahabat cari Informasi ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih